Memperingati Hari Radio Internasional, pemerintah kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar pameran radio antik peninggalan Perang Dunia I dan II di Museum Bandung. Dalam pameran tersebut dipajang 41 radio, salah satunya radio milik Jendral Sudirman yang digunakan untuk mengintai musuh. Unik, antik, dan elegan. Puluhan radio ini berusia lebih dari 60 tahun dan peninggalan Perang Dunia I dan II ini dipajang pada pameran radio antik di Museum Bandung. Pameran yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk memperingati World Radio Day 2019 yang jatuh pada 13 Februari yang mengambil tema Dialog Tolerance and Peace. Pameran ini menampilkan 41 radio berbagai ukuran yang dibuat pabrikan Eropa. Radio buatan tahun 1900 hingga tahun 1960-an ini terawat dengan baik bahkan beberapa di antaranya masih berfungsi. Dari seluruh radio yang dipamerkan, ada radio yang sangat bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Radio Philips BX676X peninggalan Jendral Sudirman merupakan radio buatan tahun 1947 yang digunakan untuk mengintai pergerakan musuh di zaman penjajahan. Pameran yang spesial itu sebetulnya satu yang BX767X, Philips, itu yang Pak Sudirman. Kebetulan kalau di Jogja pecah, yang di sini ini agak penting. Terus satu lagi yang Bung Karnok yang ke-10 ribu itu, BIN 26UBU. Pameran radio antik ini akan berlangsung mulai 14 Februari hingga 21 Februari 2019 di Museum Bandung dan dibuka untuk umum. Yuwana Kurniawan, Bandung TV